Halo teman-teman semuanya, selamat datang di hati aku, Cintaku Manja Mengke Jadi woy, kalian tebak dimana? Udah terpampangnya tahan linter ya, ini aku lagi ada di Sephora Ini Sephora yang Dede Lipak ya, sekarang aku mau nunjukin kalian berapa harga-harga kosmetik ada di Sepoka Di Sepoka! Di Sephora, karena Sephora ini terkenal dengan brand-brand high-end ya Jadah kita ke dalam dulu lagi, jangan banyak bacot, kalian diam, subscribe dulu, biar kita ke dalam Halo cantik imut, selamat datang di hati aku, hmm inang Jadi hari ini, aku bakal ngeliatin kalian, ini adalah harga-harga makeup-makeup dan skincare yang ada di Sephora ya, say By the way, hari ini aku lagi ada di Sephora Dede Lipak Jadi buat kalian orang-orang Medan yang bingung, store Sephora ada dimana Langsung, cuskan ya kan kalian ke Dede Lipak Medan ini woy Oke pertama, ini ada kayak foundation gak sih-gah sih? Ini foundation dari brand Sephora, harganya Rp381.000 Dan menurut aku, untuk brand Sephora itu harganya lumayan murco ya, say dibandingkan brand yang lain Jangan marah dulu kalian, maksudku dibandingkan brand yang lain yang ada di store ini, oke? Oke, ini terus aku bingung, kukira ini bedak wey, ternyata ini adalah foundation Oke guys, nah ini foundation-foundationnya, harganya Rp380.000, jadi gak nyampe Rp400.000an ya Oke, kita lanjut lagi, ini aku bingung, ini namanya apa wah, harganya Rp345.000an Coba ini belasnya deh Harganya gak mahal sih Oke teman-teman, ternyata produk dari Sephora itu selengkap itu wey Nah ini juga ada, ini harganya Rp300.000an Pokoknya di bawah Rp400.000an ya guys ya Next, kita ketemu dengan brand Huda Beauty By the way, brand ini aku sering call, dengerkan dari Beauty Beauty Vlogger wey, tentang brand ini Dan ini kayaknya baru pertama kali aku lihat secara langsung ya Oke, harga ini lip cream, lip cream gitu Lipstick, ya lipstick tapi bentuknya kayak lip cream gitu ya guys ya Harganya itu Rp400.000an gitu guys Guys, ini tuh aku sering denger brand ini Huda Beauty Ini tester ya Ini warna apa sih? Tapi aku gak suka guys, aku gak suka warna-warna yang kucet Aku sukanya tuh warna cabai karena aku adalah cabai premium ya Aku suka nih, warna cabai premium Apa ya baginya kan? Oke, next ada Nars Nah ini aku sering juga ya kan wey Sering kali aku kudengar lah itu Beauty Beauty Vlogger itu Walaupun aku gak ngerti-ngerti kali tentang permakeupan ini ya kan wey Maklumin lah ya, kalau aku salah-salah sebut ya kan wey Oke Nah ini juga ada brand dari Bobbi Brown By the way, ini aku baru denger juga Nah ini ada model foundation, tapi dia udah ada SPF-nya gitu Harganya tau kalian berapa? Hampir Rp1.000.000 wey Harganya Rp850.000 Cuman dia, apa tuh? Foundation-nya lumayan banyak karena dia tinggi gitu ya Gak tinggi sedikit Oke nih, kalian tengok lah ini harganya Mereka gak menjerit keren Rp500.000an gitu Mascara Terus ada kayak pensil-pensil alis Harganya Rp500.000an, Rp600.000an Lumayan ya sayy Oke guys, dia oke aku cari Tapi Ini dia itu belum, eh ini ada sih Bloss-nya Coba kita lihat ya Nah ini Dioh By the way, aku tuh sebenernya pengen liat lip-lip Bagian lip-lip perlipstikan Aku tuh ingat ini tuh ada yang kayak Temenku pernah beli itu liptin atau apa Yang poe dari Dioh gitu, yang warna pink gitu Tapi disini lagi kosong guys Sedih ya kan Sedih kali, bang sedih Adik bang, belikan lah bang Oke, nah ini ada juga Ini tuh aku gak tau guys Ini eyeshadow atau blush on Kayaknya eyeshadow deh Oke ini aku coba Memang lah kita nih sobat miskin ya kan Taunya nyoba aja Beli gak? Gak beli Oke, tapi nanti ini kita akan beli kok guys Kalau kita butuh ya guys ya Nah ini ternyata tuh kalian bener-bener ya kan Kelihatan kali pas dipake Ada ya kan Memang kayak makeup-makeup gitu Sekali aku pake gak nampak dia Tapi dari Dioh ini Hmm Sampai ujung akarnya pun nampak Weh, saking bagusnya itu ya kan Oke ini juga ada Ini ada brush-brushnya gitu guys Brushnya tuh juga ada Rp500, Rp600, Rp800 Ini juga ada brand dari Shuemura Aku juga baru denger, Say ya Aku juga baru denger brand dari ini Ini foundationnya Ini lumayan kecil Harganya Rp800 ribuan Ya tapi ini dia kecil Dan harganya hampir sejuta Saiku cinta menjemengke Katanya 860 Oh dia tuh kayak gini weh Aku mau liat sih Oh ini cocok di kulit apanya Oke, coba gini Oke Beli deh harga Enggak Gak suka gini Jadi aku tapi Oke, next kita ke brand atas Adedona Aku baru denger Brand ini, jujur aja aku baru denger Brand ini guys, oke ini ada Concealer, aku pikir tadi ini lipstick ya kan Cuman aku pikir, ih kok gak merah Kalau lipstick, ternyata dia concealer Harganya 500 ribuan Nah ini juga ada nih yang harganya 1 jutaan Karena dia banyak juga ya kan Oke, next ada Laneige, Laneige ini juga Lumayan terkenal ya guys Ini terkenal sama skin carenya gitu Dan harganya mulai dari 400 ribuan Ada Dr. Jart, itu aku Belum pernah denger juga Oke, next ini aku sering kali weh Aku sering kali liat iklan-iklan Tentang brand ini Foreo Ya, ini deep cleanser atau cleansing ya guys Aku juga gak tau ini apa Kayaknya ini, pokoknya ini untuk muka Cuman fungsinya aku gak tau untuk apa weh Nah, coba yang tau kalian boleh kalian komen di bawah Ini aku coba-coba ngidupin ya kan Ih, betul kalah si Mifta ini Sok tau gak lah ya kan Ku hidupin, ternyata bergetar gitu dia weh Tapi aku sebenernya sering liat ini Orang-orang nge-review Pencet gitu Ini juga ada parfum-parfum guys Ini dari Dio, harganya 1 jutaan ke atas gitu Ini bentuknya lumayan kecil ya guys ya Nih, parfum juga lengkap disini ya kan Next, ada brand dari Benefit Ini kukira lah murah ternyata ya kan Nih, kalian tengok harganya 600 ribuan nih Blush Cuman dia aku suka packagingnya itu Pinky-pinky girl gitu ya kan weh Cantik cun Nah, ini juga ada concealer dari Anastasia Beverly Hills Iya, bener gak sih guys Oke Nah, ini juga ada nih yang mini palette Harganya 400 ribuan Ini kita bakal coba ya weh Anastasia Beverly Hills Sorry kalau salah guys Oke, kita coba ya kan Nah, ini Cuman aku lebih suka yang Dio tadi sih Aku lebih suka Dio tadi itu guys Lebih dampak gitu loh dia Ini juga ada Ini tuh kayak highlighter gitu Bener gak sih Kayak highlighter gitu guys Nah, ini juga aku suka sih Kalau yang highlighter-nya aku lumayan suka Karena dia lumayan nampak ya kan Oke, lanjut lagi weh Kita ke Rare Beauty Ini adalah salah satu brand yang sempat viral Karena ini punya Selena Gomez Punya kembaran Eiko Jangan dihujat ya guys Jangan dihujat guys Oke Nah, kalian tau gak Aku mencoba lip cream dari Rare Beauty ini Dan ini harganya lumayan murce dibandingkan brand yang lain Karena lip cream itu cuman 300 ribuan guys ya Oke Ini juga ada nih Ini kayak belanya Kita cobain guys Ini tuh aku penasaran Ini tuh ada Lipstick Lip cream dari Rare Beauty Ini punya Selena Gomez ini Harganya juga wak Terlalu mahal sih Masih di bawah 400 ya Coba Ini warna apa ya Delight Ini namanya Delight Tapi aku suka ini packaging-nya mewah banget loh guys Ih, sumpahnya dipakai dingin banget Ih, dingin kali loh tadi dipakai Kayak ada dingin gitu Ini lip cream Dipakai ada dinginnya gitu Tapi jujur guys Ini tuh pas dipakai Dia dingin Kayak ada Kayak kena es batu gitu loh Oke deh temen-temen Tadi kita udah ke Sephora ya Gimana menurut kau Sephora itu Bagus sekali Kelegan premium Berkualitas tinggi Nah, ini aku lagi pake lipstick dari Rare Beauty loh Ternyata Rare Beauty itu Aku pake lip cream-nya Dipakai itu dingin kali loh Terus tadi kan aku mau beli di Yoke Tapi lagi kosong guys Jadi ranti aja lah kita beli ya kan Wey Coba deh kalian spill produk yang paling kalian suka dari Sephora Boleh komen di bawah ya guys Tapi harganya menjerit kan tuh gitu ya Menjerit Menjerit Manja, manja Betul lah ya Makasih buat kalian untuk video ini Semoga kalian terbantu Lihat harga-harga di Sephora Dan bisa bandingin Mau pilih brand skincare dari mana ya Yaudah, bye Bye-bye guys Bye-bye Bye-bye Bye-bye